yuk kita berdoa dulu ya. Bapak kami menyerahkan untuk pemberitaan firman, biar Tuhan sekali lagi menolong setiap kami, khususnya hambamu yang mengajar, walaupun kami yang mendengarkan, boleh bertumbuh bersama-sama memahami kebenaran firmanmu. Kami menyerahkan waktu yang indah ini, Tuhan berkatilah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saya akan share screen sekarang. Nah, setelah sekalian, kita di dalam pertemuan keempat ini akan berbicara tentang satu tema, yaitu Inerancy dan Involibility Alkitab, atau Inerancy of the Bible. Nah, apa ini sebenarnya? Ini merupakan lanjutan daripada pembahasan kita yang minggu lalu. Jadi minggu lalu kita telah berbicara tentang inspirasi Alkitab. Alkitab diinspirasikan oleh roh kudus, memakai segala keunikan dari masing-masing penulis Alkitab. Nah, tema kita hari ini itu berbicara tentang hasil. Hasil daripada inspirasi itu apa. Jadi, saudara, iman Kristen itu percaya kepada Inerancy yang artinya Alkitab pada naskah aslinya, yang itu disebut dengan autografa. Ya, grafa itu tulisan. Jadi, naskah asli yang ditulis oleh Paulus, naskah asli yang ditulis oleh Matthius, dan seterusnya itu, semuanya tidak mengandung kesalahan baik tulisan maupun di dalam hal doktrin atau pengajaran, termasuk di dalam hal mengenai sejarah dan ilmu pengetahuan di dalam zaman tersebut. Jadi, di dalam hal inilah, saudara, iman Kristen percaya Inerancy Alkitab. Inerancy itu dari kata dasar error, error, yang berarti salah. Berarti, inerancy itu berbicara Alkitab itu tidak ada salahnya di dalam naskah aslinya, tulisan asli para penulis Alkitab. Nah, sekarang kita akan lihat bahwa ternyata autografa atau naskah aslinya itu sudah tidak ada lagi, saudara sekalian. Ya, ini tentang inerancy. Kesalahannya tidak ada. Nah, kalau inviolability itu apa? Involability itu nanti berbicara tentang Alkitab itu dapat dipercayai isinya. Bapak Gereja Agustinus mengatakan, bahwa tidak ada satupun tulisan-tulisan yang ditulis oleh penulis Alkitab ini, itu mengandung kesalahan di dalam segala tulisannya. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, inerancy Alkitab ini bukanlah doktrin yang baru, tetapi sudah dipercaya, dipegang bahkan oleh Bapak-Bapak Gereja ribuan tahun yang lalu. Bahwa Alkitab di dalam naskah aslinya tidak mengandung kesalahan apapun di dalam segala bidang tulisannya. Nah, sekarang kita akan lihat. Ketika kita bicara tentang inerancy, tidak ada salahnya, maka itu membawa kita kepada satu hal yang lain lagi, yaitu disebut dengan inviolability. Ya, dari kata fall, jatuh. Jadi, inviolability Alkitab itu berbicara, karena Alkitab itu tidak ada salahnya, maka Alkitab itu dapat dipercaya isinya, dapat dipercaya kebenarannya. Dia adalah satu buku yang reliable, dapat kita sandari, dapat kita percayai isinya. Jadi, kalau saya singkatkan demikian, Bapak-Ibu sekalian, di dalam satu diagram. Minggu lalu kita telah belajar tentang inspirasi Alkitab, bagaimana roh kudus itu memimpin para penulis Alkitab, sehingga apa yang dituliskan itu tidak ada salahnya, inerancy di sini. Dan karena Alkitab itu tidak ada salahnya, maka Alkitab itu memiliki sifat inviolable, yaitu dia dapat dipercaya akan isinya. Nah, ketiga hal ini, tiga I ini, inspirasi inerancy dan inviolability ini, adalah fondasi iman Kristen kita terhadap, Alkitab kita. Nah, pagi ini saya ingin mengajak kita memfokuskan kepada inerance saja, karena inviolability ini adalah hasil daripada inerancy. Kalau kita sudah bisa menerima inerancy ini, ketidakbersalahan Alkitab, maka kita pasti bisa menerima Alkitab tidak. Alkitab bisa dipercayai isinya. Nah, sekarang pertanyaannya kita adalah, mengapa kita percaya Alkitab itu ineran, Bapak-Ibu sekalian? Mengapa kita percaya Alkitab itu tidak ada salahnya? Ada beberapa argumen yang bisa kita lihat pada pagi hari ini. Yang pertama, kalau kita percaya Alkitab itu diinspirasikan Allah, seperti pelajaran kita minggu lalu, maka tidak mungkin Allah yang suci dan Allah yang benar itu, sengaja, baik sengaja ataupun tidak sengaja, membiarkan adanya kesalahan di dalam firmannya. Ini dari 2 Timotius 3 ayat 16, ayat yang minggu lalu sudah saya kutipkan, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah, itu berguna untuk mengajar, menditik orang, dan sebagainya. Sengaja, secara logika, kalau kita percaya Alkitab itu Allah yang suci, Allah yang benar, masa iya sih dia itu membiarkan orang menulis firmannya itu ada kesalahan. Kita sebagai orang tua, pada waktu kita mendidik anak kita, belajar menulis ataupun belajar sesuatu yang baru, kalau kita menemukan ada kesalahan yang dia tulis, kita orang berdosa, manusia biasa saja membetulkan. Eh, tulisannya keliru, bukan begitu. Apalagi, saudara, ini Allah. Jadi kalau kita percaya poin pertama ini, mestinya kita menerima Alkitab itu tidak bersalah pada isinya. Nah, di dalam segala hal. Yang kedua, ada hal yang menarik yang saya kutipkan dari seorang teolog bernama Gleason Archer, saudara. Gleason Archer mengatakan, kalimat artinya seperti ini. Jika catatan Alkitab dapat dibuktikan itu bersalah di dalam area-area yang dapat diuji, maka sulit sekali bagi kita untuk percaya di dalam area-area yang tidak dapat diuji. Artinya begini, saudara. Kalau Alkitab itu salah di dalam hal sejarah, di dalam catatan sejarahnya, ngawur, keliru, tidak akurat, dan sebagainya, itu kan hal yang bisa diuji, saudara. Hal yang bisa dibandingkan dengan dokumen-dokumen lain di dalam catatan bangsa-bangsa kuno. Kalau di dalam hal itu saja Alkitab keliru, bagaimana kita bisa mempercayai hal-hal yang tidak bisa diuji? Misalkan tentang alat ritunggal, tentang keberadaan alat, dan sebagainya. Nah, itu kan sesuatu yang tidak bisa diuji oleh ilmu pengetahuan. Itu membutuhkan iman. Jadi Gleason Archer mengatakan, kalau Alkitab keliru di dalam hal-hal yang bisa diuji, sejarah ilmu pengetahuan, dan sebagainya, pasti Alkitab juga akan keliru di dalam hal-hal yang tidak bisa diuji oleh manusia. Ini satu hukum sebab-akibat. Jadi, saudara, maka di dalam hal inilah Alkitab itu kita percaya adalah inherent. Sebab kedua hal ini itu tidak bisa dipisahkan. Baik hal-hal yang bersifat sejarah, ilmu pengetahuan, budaya, maupun hal-hal yang bersifat metafisika, tentang Allah, dan lain-lain. Yang ketiga, nah ini yang juga menarik, saudara sekalian. Kita temukan di dalam Alkitab, ternyata Tuhan Yesus dan para rasul itu menerima apa yang dituliskan di dalam perjanjian lama. Dengan kata lain, Tuhan Yesus dan para rasul itu menerima Alkitab itu inherent, tidak bersalah. Nah, buktinya apa? Banyak sekali. Saya akan tunjukkan beberapa ya. Nah, saudara, pertama, Tuhan Yesus mengutip perjanjian lama di dalam Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari, tiga malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi tiga hari, tiga malam. Saudara, perhatikan yang menarik, Tuhan Yesus mengutip cerita tentang Yunus di dalam perjanjian lama. Satu cerita yang terkenal, Yunus dimakan ikan besar, lalu tinggal di dalam perut itu tiga hari sebelum dimuntahkan oleh ikan tersebut. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan Yesus tidak menganggap cerita Yunus ini dongeng. Tuhan Yesus mempercayainya. Itu fakta historis. Itu kejadian sungguhan. Tuhan Yesus kutip cerita itu di dalam pengajarannya. Yang lain lagi, Matthew 19 ayat 5. Dan firmannya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini Tuhan Yesus mengutip kejadian fasal kedua. Dan firmannya, firman Allah. Ini cerita tentang apa, saudara? Tentang Adam dan Hawa. Laki-laki ini Adam dan Hawa, bersatu dengan istrinya ini Hawa. Ini Adam. Menjadi satu daging. Nah konteksnya, ketika Tuhan Yesus ditanya tentang perceraian. Boleh nggak orang itu bercerai? Nah Tuhan Yesus mengutip cerita di dalam perjanjian lama Adam dan Hawa. Berarti bagi Tuhan Yesus, Adam dan Hawa itu adalah figur historis. Betul-betul orang yang ada di dalam sejarah. Bukan dongeng. Bukan mitos. Kalau itu mitos, Tuhan Yesus buat apa? Mengutip itu menjadikan dasar pengajarannya. Tuhan Yesus menganggap bahwa itu adalah fakta historis. Yohanes 6, ayat 49. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Konteksnya Tuhan Yesus bicara tentang dirinya akulah roti hidup. Barang siapa makan dagingku, dia akan hidup selama-lamanya. Lalu Tuhan Yesus membandingkan dengan nenek moyang bangsa Israel. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun. Ini bicara apa, saudara? Peristiwa tentang eksodus. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan. Berarti, saudara, Tuhan Yesus juga menganggap peristiwa eksodus itu. Peristiwa yang historis. Peristiwa yang betul-betul ada di dalam sejarah. Tuhan Yesus memakai peristiwa itu sebagai ilustrasi di dalam pengajarannya. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun. Lalu berikutnya, saudara. Matius 24, ayat 38. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Nah, itu Tuhan Yesus kotbah tentang akhir zaman. Matius 24. Tuhan Yesus kembali mengutip perjanjian lama. Kali ini cerita tentang Nuh. Banyak orang bertanya-tanya. Nah, ceritanya Nuh itu beneran enggak sih? Historis enggak? Jangan-jangan itu dongeng. Jangan-jangan itu mitos. Ternyata, saudara, Tuhan Yesus itu melihat perjanjian lama. Itu sebagai fakta historis. Air bah itu betul-betul terjadi. Orang yang namanya Nuh itu betul-betul ada. Dia membuat bahtera atau kapal besar. Dia memasukkan binatang ke dalamnya. Terus sampai hujan besar. Dan Tuhan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Kalau ini adalah cerita dongeng, Tuhan Yesus buat apa mengutipnya di dalam pengajarannya? Lalu, Matius 12 ayat 31. Sebab waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus dan sesungguhnya yang ada di sini lebih besar daripada Yunus. Saya sudah perhatikan, ketika Tuhan Yesus mengajar di dalam Matius 24, jadi pertanyakan tentang kuasanya, dia mengusir setan dan sebagainya, dia kembali mengutip tentang peristiwa orang-orang Niniwe, tentang Yunus. Berarti, saudara, peristiwa Yunus pergi ke Niniwe, memberitakan Injil di sana, itu fakta historis. Niniwe ini ada bangsa Asyur. Kota Niniwe ini bangsa Asyur. Berarti bangsa Asyur itu betul-betul ada. Kota yang namanya Niniwe itu betul-betul ada. Alkitab mencatat itu dengan begitu jelas. Maka Tuhan Yesus mengutip perjanjian lama, menunjukkan Alkitab itu tidak bersalah di dalam isinya. Sekarang kita lihat bagaimana dengan Paulus. Di dalam 1 Timotius 2, ayat 13-14, Paulus kembali ngomong, karena Adam yang pertama kali dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagipula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda, dan jatuh ke dalam dosa. Saudara, lihat. Bukan saja Tuhan Yesus yang percaya Adam dan Hawa itu ada. Tapi Paulus juga sama, saudara. Percaya Adam dan Hawa itu ada. Bahkan Paulus mengatakan, Adam yang pertama diciptakan, ini kembali ke perjanjian lama, Adam kemudian diberikan istri namanya Hawa, dan Hawa ini yang pertama kali tergoda, lalu jatuh ke dalam dosa. Berarti di dalam pemikiran Paulus, Adam dan Hawa itu adalah manusia historis, bukan dongeng, bukan mitos. Berikutnya, saudara, di dalam Roma 5, ayat 14 juga sama. Sesungguhnya demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai ke zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dia yang akan datang. Di dalam kitab yang lain, tadi satu Timotius, sekarang Roma, Paulus juga kembali mengutip Adam, mengutip Musa. Berarti ini Paulus menganggap Alkitab itu tidak bersalah. Apa yang dicatat tentang cerita-cerita di dalam perjanjian lama, menurut Tuhan Yesus dan Paulus dan juga nanti Rasul-Rasul yang lain, semua itu adalah fakta historis, bukan ciptaan dongeng manusia. Maka kesimpulannya, Bapak-Ibu sekalian, logikanya adalah seperti ini. Jika Tuhan Yesus dan para Rasul menerima inerensi, ketidakbersalahan dari perjanjian lama, maka apa alasan kita menolak perjanjian lama, dan tentunya juga perjanjian baru. Kecuali kita menolak Tuhan Yesus, maka kita harus menerima ketidakbersalahan dari kitab suci, baik PL maupun PB. Kecuali orang itu menolak Tuhan Yesus, tidak percaya Tuhan Yesus, ya sudah, apa boleh buat? Pasti dia juga akan menolak kitab suci. Tapi kalau kita mengaku, kita sebagai orang percaya, kita menerima Tuhan Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka mau tidak mau, kita juga harus menerima ketidakbersalahan alkitab. Kenapa? Lawang Tuhan Yesus saja menerima kok. Alasan apa kita menolaknya? Ini apologetikanya seperti itu, logikanya. Saya kutipkan lagi dari seorang bernama John Ankitberg, juga mengatakan hal yang sama, mirip seperti Gleason Archer di atas. Sesuatu yang impossible, tidak mungkin, untuk kita percaya bahwa alkitab memiliki kesalahan-kesalahan di dalam sains dan sejarah, tapi alkitab tidak ada salahnya di dalam hal teologi dan etika. Ini tidak mungkin, saudara. Kenapa? Sebab keduanya ini, baik sains, historis, maupun teologi dan etik, ini secara logika itu berhubungan. Jadi alkitab itu harus kita lihat secara utup. Kalau alkitab itu ada salah di dalam ilmu pengetahuan dan historis, pasti di dalam hal yang lainnya juga ada salahnya. Ini logikanya. Tidak mungkin kita mengatakan, kata John Ankerberg, oh tidak apa-apa, alkitab keliru, sejarahnya keliru, ilmu pengetahuannya keliru. Tapi untuk hal teologi tentang ala, tentang pengajaran, tentang etika, tentang doktional, alkitab benar. Ini aneh, saudara. Kalau di dalam alkitab ada campuran benar dan salah. Alkitab bagaimana membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi, saudara, dengan alasan inilah, dengan logika inilah, maka iman Kristen itu percaya, di dalam naskah aslinya, naskah mula-mula, alkitab itu memiliki sifat ineran. Tidak ada salahnya di dalam tulisannya. Dalam hal sejarah, dalam hal ilmu pengetahuan, di dalam hal doktrinal, pengajaran, budaya, dan sebagainya. Jadi ini, saudara, pemahaman kita tentang ineransi daripada alkitab. Saya akan lanjutkan sekarang. Banyak orang menolak ineran daripada alkitab ini. Mereka banyak menemukan kesulitan-kesulitan untuk menerima alkitab tidak ada salahnya dengan beberapa kesalahpahaman. Maka saya akan tunjukkan beberapa prinsip yang harus kita pegang tentang ineransi ini supaya kita tidak keliru memahami doktrin yang penting ini. Pertama, saudara, banyak orang menolak ineransi alkitab karena mereka itu menuntut pemakaian bahasa ilmu pengetahuan modern. Jadi kalau alkitab itu tidak memakai bahasa pengetahuan modern zaman sekarang, abad ke-20, berarti alkitab itu ada salahnya. Alkitab itu keliru. Padahal, saudara, ineransi itu tidak menuntut adanya pemakaian bahasa ilmu pengetahuan modern. Jangan dibandingkan ilmu pengetahuan modern abad ke-20 dengan orang-orang di dalam zaman PL atau zaman perjanjian baru di mana pemahaman mereka tentang ilmu pengetahuan itu sangat terbatas sekali. Tetapi yang terbatas itu tidak tentu salah. Jadi kita jangan keliru karena alkitab tidak memakai bahasa ilmu pengetahuan modern, maka alkitab ada salahnya. Contoh, saudara, yang paling jelas adalah di dalam kejadian pasal pertama ketika alkitab berbicara tentang penciptaan. Pada mulanya ala menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Hari pertama jadi latarang dan seterusnya. Sampai hari ketujuh, ala beristirahat. Banyak orang ilmuwan abad ke-20 mempertanyakan, lo, masalah alam semesta jadinya kok seperti ini? Singkat banget ceritanya. Kok tidak ada bercerita tentang hal-hal yang lain? Hukum Newton, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka berarti alkitab ada salahnya. Ini satu pemahaman yang keliru. Karena kita berbicara orang yang diinspirasikan oleh roh kudus itu bukan jadi orang yang superman, tahu semua hal sampai ribuan tahun ke depan ilmu pengetahuan modern bakal seperti apa. Kok tidak bicara tentang komet, tidak bicara meteor apa. Saudara sekalian, itu bukan ranahnya alkitab. Alkitab memang bukan buku ilmu pengetahuan. Jangan salah. Alkitab itu ada firman ala yang berbicara tentang penciptaan, tapi bukan buku ilmu pengetahuan tentang penciptaan alam semesta. Jadi ini adalah hal pertama yang seringkali orang keliru, saudara. Menuntut alkitab harus pakai istilah ilmu pengetahuan modern. Nah, kedua, banyak orang keliru juga di dalam hal ini, saudara. Kalau kita memperhatikannya, orang menolak alkitab itu ineran. Karena alkitab dianggap tidak tepat menuliskan angka dan penulisan sejarah yang mendetil. Padahal yang betul, saudara, ineransi itu tidak mengharuskan setiap kemunculan suatu angka di dalam alkitab itu harus ditulis dengan tepat dan sejarah harus ditulis dengan mendetil. Tidak mendetil bukan berarti salah. Ingat ya, tidak mendetil itu bukan berarti salah, saudara. Saya akan kasihkan contoh. Kalau kita sering membaca alkitab, kita akan sense. Di dalam alkitab, seringkali itu muncul angka yang belakangnya 0, saudara. Misal ya, Hakim-Hakim 15, 15, cerita tentang Samson. Kemudian Samson menemui sebuah tulang rahan keledai yang masih baru. Diulurkannya tangannya dipungutnya dan dipukulnya mati seribu orang dengan tulang itu. Samson ini perkasa sekali sudah dia membunuh orang Filistin dengan rahang singa, rahang keledai yang bekas, lalu dipukulnya mati seribu orang. Nah, saudara, perhatikan ya, seribu orang. Di sini muncul. Apa ya ini pasti seribu orang tepat? Mungkin kurang sedikit, mungkin lebih sedikit. Nah, kenapa kok selalu munculnya, angkanya selalu 0, 0, 0 di dalam alkitab, saudara? Ya, memang inilah cara roh kudus menginspirasikan penulis kitab Hakim-Hakim ini dengan hanya memberikan kira-kira orang yang mati. Ya, minggu depan ini contohnya akan lebih banyak lagi, saudara. Nah, apakah ini berarti alkitab salah? Tidak salah. Saya kasih analogi ya, saudara ya. Kalau saudara membaca berita di televisi, melihat berita di televisi, membaca di koran, dan sebagainya, bencana alam, tsunami, dan sebagainya, perang, dan lain-lain. Apa ya pembaca berita itu ngomong sampai mendetil? Oh, yang mati karena tsunami? 1.231.000 orang mati. Enggak. Paling-paling dia ngomong, yang mati kira-kira 1 juta orang. Begitu, top. Nah, alkitab kira-kira ketika roh kudus menginspirasikan penulisnya, juga tidak memberikan angka yang tepat, tetapi hanya memberikan angka yang mendekati sesungguhnya. Tujuannya apa, saudara-kira? Ya, mudah diingat. Seribu orang, dan sebagainya. Jadi kita keliru sekali kalau kita mengatakan alkitab ada salahnya. Karena setiap bicara angka kok selalu angka belakangnya 0. Tidak, saudara. Tidak mendetil, itu bukan berarti salah. Yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, inerrancy, itu tidak meniadakan penggunaan bahasa kiasan di dalam alkitab. Minggu lalu, kita telah belajar. Alkitab itu diinspirasikan oleh roh kudus dengan berbagai macam jenis kesusastraan. Ada puisi, masmur, amsal, ada alegori, yaitu seperti Tuhan adalah gembalaku. Itu alegori. Kadang-kadang ada perumpamaan. Tuhan Yesus mengajar di dalam banyak perumpamaan. Tapi juga ada yang bersifat apokaliptik, yaitu yang muncul di dalam kitab wahyu. Kalau kitab apokaliptik ini, ini yang memakai bahasa-bahasa kiasan yang paling ekstrim, saudara. saya kasih contoh. Di dalam wahyu 1 ayat 16, Yohanes itu mendapat penglihatan yang dikatakan seperti ini. Dan di tangan kanannya, di sini Tuhan Yesus, ia memegang tujuh bintang dan dari mulutnya keluarlah sebila pedang tajam bermata dua dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Orang mengatakan, ini Alkitab kok isinya seperti ini. Katanya Alkitab tidak ada salahnya, tapi kok ngomong Tuhan Yesus keluar dari mulutnya sebila pedang tajam bermata dua, lalu wajahnya bersinar-sinar seperti matahari terik. Ini ngawur ini. Ngawur apanya? Jadi ineransi ini bukan membuang bahasa-bahasa yang bersifat kiasan di dalam Alkitab. Kita ingat, Alkitab itu ditulis oleh manusia di dalam kebudayaan zaman itu, di dalam segala latar belakang pendidikan masing-masing penulis dan sebagainya. Kita akan menemukan di dalam Alkitab itu banyak sekali bahasa-bahasa kiasan. Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah gembalaku, dan sebagainya, kota bentengku, dan itu kan bahasa kiasan semua, saudara. Apa yang salah Alkitab memakai bahasa kiasan ini? Jadi munculnya bahasa kiasan di dalam Alkitab tidak menunjukkan Alkitab itu ada kesalahan di dalamnya. Yang keempat, orang seringkali berpikir seperti ini. Karena seringkali PB itu mengutip perjanjian lama, saudara. Perjanjian baru itu banyak mengutip perjanjian lama. Dan kalau kita perhatikan, kutipan-kutipan PB terhadap perjanjian lama itu seringkali tidak sama 100%, Bapak Ibu sekalian. Lalu orang ngomong, ini kok ngutipnya lain ya? PB kok ngutipnya PL, kok diganti-ganti? Berarti Alkitab ini ada salahnya? Tidak. Jadi inerensi ini bukan berarti perjanjian baru harus mengutip PL ngeplak 100% seperti orang butuh kopi. Tidak. Kenapa tidak? Nanti akan saya jelaskan. Saya kasih contoh dulu ya. Salah satu yang muncul ayat terkenal. Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepada Anda suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara ingat ayat ini ayat terkenal sekali yang berbicara tentang janji kelahiran Tuhan Yesus. Dan ayat ini saudara dikutip oleh Matius 1 ayat 23. Ketika Gabriel datang kepada Maria memberitakan Maria akan mengandung dari roh kudus. Lalu Matius mencatat maka genap lanmats yang dicatat oleh kitab suci sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Saudara lihat ada bedanya enggak? ada. Di dalam naskah aslinya Yesaya 17 dikatakan bukan perawan perempuan muda. Siapa perempuan muda ini? Ini adalah istrinya Nabi Yesaya. Jadi Yesaya akan punya anak lagi dari istrinya yang masih muda perempuan muda. Tapi ketika ayat ini dipakai oleh Matius untuk menunjuk penggenapan janji kelahiran Tuhan Yesus kepada Maria yang perawan maka dikatakan sesungguhnya anak darah itu. Saudara ngomong ini keliru ini ngutipnya. Ini mestinya perempuan muda kok diomong anak darah. Tidak salah saudara. Karena penulis-penulis PB pada waktu mengutip PL mereka itu seringkali memberikan makna yang baru. Memberikan arti yang baru di dalam konteks perjanjian baru. jadi tidak ada yang salah. Rupanya nanti banyak sekali ayat-ayat yang kira-kira seperti ini. Penulis-penulis PB termasuk Paulus mengutip PL lalu diganti kata-katanya beberapa untuk menunjukkan makna yang baru di dalam PB. Itu bukan kesalahan, itu keunikan inspirasi Alkitab. Bahwa Rok Kudus bisa memakai ayat yang sama dengan arti yang baru di dalam perjanjian baru. Jadi kita jangan dibingungkan dengan hal ini. Nah, ini yang kelima. Inerrancy, saudara sekalian, bukan berarti harus menceritakan segala sesuatu dengan mendetil satu peristiwa sejarah. Minggu lalu saya mengatakan orang salah mengerti inspirasi juga sama. Saya memberikan contoh, saudara, di dalam inspirasi Alkitab. Tidak semua hal perjalanan hidup Tuhan Yesus diceritakan dengan mendetil. Tuhan Yesus lahir, bayi, tiba-tiba umur 12 tahun, muncul di rumah Allah, di Pak Itala, lalu umur 13 sampai umur 29 tidak dicatat di dalam Alkitab. Tiba-tiba muncul umur 30 tahun, lalu di baptis Yohanes Pembatis, setelah itu dia melayani. Nah, inerrancy juga sama. Inerrancy ini bukan berarti semua atau sebuah peristiwa harus diceritakan dengan mendetil. Sekarang saya kasih contoh yang lain. Saudara, perhatikan Tuhan Yesus punya 12 murid. Selain Yakobus, Judas, dan Yohanes, Alkitab itu tidak pernah mencatat bagaimana akhir hidupnya para rasul itu. Yakobus ini mati di Penggal, kisah rasul pasal 4. Judas kita tahu mati bunuh diri setelah mengkhianati Tuhan Yesus. Yohanes ini yang paling tua matinya di pulau Patmos, yaitu dia mendapat pengelihatan, lalu dia menuliskan kitab wahyu yang tadi kita baca itu. Selain tiga orang ini, Saudara, Petrus matinya bagaimana, Thomas matinya bagaimana, Bartholomius matinya bagaimana, Alkitab tidak mencatat. Nah, kalau Alkitab tidak mencatat, apakah berarti Alkitab beliru? Tidak. Alkitab tidak mencatat, berarti itu bagi Allah, tidak penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana mereka matinya. Ini adalah hal yang harus kita ingat baik-baik. Setuatu peristiwa tidak harus dicatat dengan mendetil, barulah Alkitab itu kita katakan in error. Kalau semua dicatat sampai mendetil, Alkitab kita mau tebelnya seperti apa, Saudara. Berikutnya, Alkitab ternyata juga tidak mencatat dengan mendetil bagaimana Yusuf dan Maria meninggal. Nah, kemungkinan Yusuf ini meninggal dulu, Saudara. Karena setelah Tuhan Yusuf dewasa, Yusuf ini sudah tidak pernah disebut. Maria disebut terakhir kali dalam Alkitab, itu di dalam kisah Rasul fasal 2 di hari Pentecostal. Di sana para murid menunggu turunnya roh kudus, di situ nama Maria muncul terakhir kali. Tapi setelah itu bagaimana Maria meninggal, umur berapa, sakit apa. Tidak dicatat dalam Alkitab. Lalu apakah Alkitab itu salah kalau tidak mencatat Yusuf dan Maria meninggal? Tidak. Berarti itu tidak penting bagi kita untuk mengetahuinya. Jadi kita jangan keliru, terjebak dengan satu pemikiran Alkitab harus detail, baru Alkitab tidak ada salahnya. Nah, yang ke-enam ini yang cukup membingungkan, ke-enam dan ke-tujuh. Yang ke-enam, banyak orang menolak Alkitab tidak bersalah, karena Alkitab ini banyak berbicara tentang poligami, perbudakan, perceraian, loh kok ada perkataan iblis, dan lain-lain. Padahal saudara, Alkitab itu hanya menunjuk kepada suatu fakta, bukan menyetujui perbuatan-perbuatan tersebut. Saudara lihat, Daud poligami, Abraham poligami, Solomon poligami, Siapa? Yaakob juga poligami, banyak poligami, ada perbudakan, ada perceraian, dan lain-lain. Nah, saudara harus bisa membedakan. Ketika Alkitab menuliskan peristiwa-peristiwa seperti ini, bukan berarti Alkitab itu menyetujui, saudara. tetapi Alkitab itu hanya mencatatkan, menceritakan suatu fakta bahwa Abraham melakukan kesalahan poligami, Daud melakukan kesalahan poligami, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi, saudara, apa yang dituliskan di dalam Alkitab itu bukan berarti menjadi satu perintah bagi kita. Nah, ini kesalahan banyak orang membaca Alkitab. Saya ulangi ya, apa yang dicatat di dalam Alkitab, tidak semuanya itu merupakan suatu perintah bagi kita untuk kita lakukan atau kita tiru. Tapi justru hal-hal tersebut menjadi peringatan bagi kita. Kenapa Alkitab menceritakan Daud poligami, Abraham poligami, Salomon poligami, dan sebagainya. Kau sudah baca baik-baik ya, hidup mereka yang berpoligami itu berantakan semua, saudara. Abraham berantakan, Daud berantakan, Salomon menjadi penyembah, berhala gara-gara istrinya. Nah, itu adalah satu peringatan bagi kita, bukan untuk ditiru, termasuk masalah perbudakan, perceraian, bahkan ada perkataan iblis di situ untuk menunjukkan dan mengingatkan dia makhluk yang mencobai kita. Jadi, ini bukan satu hal yang untuk diperintahkan. Jadi, kita jangan keliru mengerti tentang Alkitab tidak ada salahnya. Alkitab kok ngajari poligami? Alkitab kok ngajari perceraian? Bukan. Alkitab hanya menunjukkan fakta adanya oligami, perceraian, dan sebagainya. Nah, saudara, ini adalah yang ke-enam. Banyak orang bingung di sini. Yang ke-tujuh, ini juga membingungkan banyak orang. Mereka mengatakan, Alkitab itu ada salahnya. Kenapa? Karena Alkitab itu kok ternyata banyak perbedaan di dalam isinya. Artinya, saudara, di dalam sebuah cerita yang sama, mereka menganggap mestinya harus diceritakan dengan seragam, dong. Mestinya harus diceritakan sama plek, dong. Tidak boleh ada perbedaan. Ini contoh paling nyata nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, pertemuan minggu depan. Kita akan membahas poin ke-7 ini. Padahal, saudara, inerensi itu, ketidakpersalahan Alkitab itu, saudara, bukan berarti sebuah cerita yang sama. Harus dituliskan seragam, 100% sama. Saya kasih contoh, saudara. Kalau kita kembali melihat berita yang terjadi di televisi belakangan ini, misalkan gempa bumi, tsunami, ataupun peperangan, dan sebagainya. Saudara, nonton di stasiun A, stasiun B, stasiun C, apa ya pembaca beritanya itu ngomongnya plek titik, kata-katanya sama. Tidak. Mereka boleh berbeda. Satu menekankan korbannya, satu menekankan pelakunya, satu menekankan kerugiannya, misalkan. Tapi esensinya sama, ini berbicara tentang cerita dan kasus yang sama. Tidak apa-apa. Di dalam Alkitab juga sama, khususnya nanti di dalam kitab-kitab Injil. Saudara akan menemukan bagaimana penulis Injil ini menuliskan satu cerita yang sama dengan perspektif yang berbeda. tidak ada yang salah. Itu adalah cara roh kudus memimpin mereka menuliskan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Ini poin ketujuh, nanti minggu depan akan saya bahas secara khusus. Terakhir, saudara, saya akan memberikan kesimpulan kita. Setelah kita mempelajari tentang inherensi pagi ini secara singkat, saya ingin mengatakan, saudara, inherensi itu menunjukkan bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah benar-benar sesuai fakta historis dari Tuhan Yesus, dari para rasul, dan secara sains, ilmu pengetahuan juga benar di dalam masa tersebut. Ilmu pengetahuan pada masa tersebut. Juga secara kebudayaan, apa yang tertulis di dalamnya, itu memang seperti itu. Jadi ini bukan satu karangan, bukan satu dongeng atau mitos ciptaan manusia. Seperti dongeng-dongeng yang ada di negara kita atau negara lain. Jadi Alkitab ini bukan dongeng, tapi adalah fakta historis yang dapat dipercayai isinya. Jadi, saudara, inherensi kesimpulannya menunjukkan bahwa Alkitab kita di tangan kita ini dapat dipercayai isinya dan kebenarannya. Ya ini yang kita percaya dengan doktrin Infallible Alkitab. Jadi Alkitab dapat dipercayai isinya. Baik, saya sampai di sini. Saya akan masuk di dalam momen untuk tanya-jawab. Silahkan kalau ada yang terima kasih. Terima kasih.